Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas mesin cuci nyetrum ya untuk pengetesan untuk perlukan ke listrik kita dicolokin ke apometer dan bodi-bodi mesin cuci kita temperin ke apometer dan ternyata ada muatannya ada nidainya walaupun Mega Ohm tapi tetap itu nyetrum berarti ada kebocoran ini untuk pengering dan pencuci nya sama-sama ada nilainya ya walaupun Mega Ohm tapi tetap ada nilainya berarti ini ada yang nggak beres tapi kalau masalah sil kemarin itu udah diganti ya biasanya kan namanya bocor itu dari sil pengering bocor ke bawah jadi nyetrum kalau ini udah diganti udah nggak bocor lagi tapi kok masih nyetrum dan ternyata nah inilah penyakitnya dan solusinya untuk selang pembuangan itu kita pasang dan setelah beberapa hari ternyata udah nggak nyetrum lagi jadi kesimpulannya kalau selang nggak dipasang dia itu nyiprat-nyiprat ke dinamo jadi intinya selang pembuangan itu harus dipasang Oke mudah-mudahan ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 4 7 8 8 10 10